Pak Soehartoyo. Dan ternyata hasil dari pemilihan ketua di mahkamah akhirnya kemudian memilih Pak Soehartoyo sebagai hakim mahkamah ke depan dan tetap Saldisar sebagai wakil ketua mahkamah ke depan. Saya pikir itu komposisi yang sudah tepat ya, berdasarkan hitung-hitungan kami. Jadi hal yang paling apa namanya kita coba garis bawahi adalah bahwa yang bisa memimpin mahkamah adalah mereka-mereka yang memang punya keteguhan sekaligus konsistensi terhadap sikap mahkamah. Karena kan tugas dari ketua mahkamah ke depan itu begitu sangat berat. Pertama dia mesti memulihkan kepercayaan publik terhadap mahkamah. Saya pikir pasca 90 itu, putusan 90 itu, publik ramai-ramai menarik dukungan dari mahkamah. Dan tugas berat Pak Soehartoyo ke depan, Pak Soehartoyo ke depan dan semua hakim-hakim mahkamah itu adalah bagaimana mengembalikan publik plastik itu dengan kerja-kerja mahkamah ke depan. Kira-kira begitu Mbak Gita.